Intro Shalom pemirsa cahaya pengharapan Nusantara TV yang terkasih Kembali lagi dalam program kita bersama saya pendeta Ricky Santoso Dan hari ini kita akan bersama dengan Romo Daniel Biantoro dari Gereja Ortodoks Indonesia Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan pujian-pujian yang menguatkan iman kita berikut ini Berjalan bersamamu Kau pegang tanganku Ku tak akan takut Ku tahu Tuhan akan menggendongku Di langkah sulitku Ku kan tetap tenang Berjalan bersamamu Kau pegang tanganku Ku tak akan takut Ku tahu Tuhan akan menggendongku Di langkah sulitku Ku kan tetap tenang Engkau lah pembelaku Engkau lah penjagaku Kuatlah hatiku Engkau lah penyembuhku Engkau lah penyembuhku Ku kan tetap tenang Berjalan bersamamu Berjalan bersamamu Kau pegang tanganku Ku tak akan takut Berjalan bersamamu Ku tahu Tuhan akan menggendongku Di langkah sulitku Ku kan tetap tenang Engkau lah pembelaku Engkau lah penjagaku Ku 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 Bila badai datang, masalah menghadang Ku yakinkan menang, sebab Yesus Tuhan sertaku Bila badai datang, masalah menghadang Ku yakinkan menang, sebab Yesus Tuhan sertaku Sertaku Engkaulah pembela ku, engkaulah penjaga ku Kuatlah hatiku Engkaulah penyediaku, engkaulah penyembuhku Ku kan tetap teguh Kuatlah hatiku Ku kan tetap teguh Pemirsa Jaya Pengharapan Puji Tuhan kita telah mendengar puji-pujian yang menguatkan iman kita Dan membangkitkan semangat kita untuk terus pengikut Tuhan Dan pada saat ini bersama dengan saya di tempat ini sudah ada Romo Daniel Diantaro PHD Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia Dan pada hari ini kita akan mengikuti renungan dan dialog di bawah satu tema yaitu makna miskin di dalam roh Terima kasih Romo Firman Tuhan apa yang akan mendasari untuk renungan kita Saya akan membaca dari Matius 5 Ayat 1 sampai 4 Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Ada makna apa Romo dibalik ayat firman Tuhan yang indah ini? Ya sebelum saya menjelaskan saya perlu menjelaskan lebih lanjut makna dari terjemahan ini dalam bahasa aslinya Supaya jelas apa yang dimaksud Kalau dalam terjemahan ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Sebenarnya bunyi aslinya adalah Makari ipto hito penekmati Yang artinya berbahagialah orang yang miskin dalam roh Miskin dalam roh Karena bagi meleka lah kerajaan surga itu Yang menjadi tema saya adalah Miskin dalam roh itu yang bagaimana Dan banyak orang membaca kotbah di bukit itu dilewati gitu aja Padahal ini adalah merupakan program yang ditetapkan Tuhan Yesus bagi pertumbuhan rohani kita Mengapa begitu? Karena ketika kita beriman kepada Yesus Lalu dibaptiskan Kita mengalami kelahiran kembali Pada saat itu yang kita terima baru benih keselamatan itu Belum keselamatan total itu Sebab keselamatan total itu artinya kita sudah dibebaskan dari kematian Tidak mati lagi Kita sudah bangkit dari kematian dan mengalami kemuliaan Boleh karena nanti kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 Yang dikatakan demikian Setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia Jadi keselamatan itu ada kaitannya bertumbuh menjadi seperti yang ilahi Bukan hanya sekedar masuk surga Tetapi pada waktu kita beriman Menerima Yesus Dibaptiskan Kita dilahirkan kembali Itu baru benih yang kita terima Tetapi benih ibu itu pun dimetraikan Artinya kita diberi jaminan Artinya DP DP dari keselamatan itu Yaitu roh kudus yang diberikan kepada kita Jadi keselamatannya nanti diterima sepenuhnya di akhir jaman Tetapi sudah di down payment Oleh karena itu 1 Peter 1 ayat 5 mengatakan begini Yaitu kamu yang dibelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia Untuk dinyatakan pada akhir jaman akhir Jadi adalah bahaya sekali mengatakan sekali selamat tetap selamat sekarang ini Karena masih ada yang kita nanti Ya kita diselamatkan Tetapi kita juga sedang diselamatkan Dan nanti kita akan diselamatkan Kita akan menerima keselamatan secara utuh Oleh karena itu ada pertumbuhan Dari benih Sampai menjadi buah Dan itulah maka dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 Dikatakan oleh kitab suci demikian Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senang tak setaat Karena itu Tetaplah kerjakan Keselamatanmu Dengan takut dan gentar Dalam bahasa Inggris Kalau kita terdapat bahasa Inggris Bukan work for Bedanya apa? Kalau work for itu mengerjakan Supaya dengan pekerjaan itu keselamatan dicapai Kalau work out Keselamatan itu sudah kita punya Tetapi supaya diolah Sehingga keselamatan kita bertumbuh Sehingga tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya kita ambil bagian dalam kudratilahi Karena yang kita terima adalah benih ilahi Dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 Dengan jalan itu Ya telah mengarunakan kepada kita Janji-janji Yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh Mengambil bagian dalam kudratilahi Itu tujuan akhir keselamatan Pertama kita menerima benih ilahi Tujuan akhir adalah Mengambil bagian dalam kudratilahi Nah itulah yang perlu dikerjakan tadi Nah cara mengerjakannya banyak Salah satunya adalah Menapa Tangga rohani Yang kita lihat di dalam Matus pasal 5 tadi Kita lihat ya Ayatnya yang ketiga Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh Langkah pertama adalah Miskin dalam roh Roh kita penuh apa untuk dimiskinkan Itu masalahnya Roh kita diperkaya oleh hawa nafsu Oleh kesombongan Merasa pintar sendiri Merasa mampu menyelamatkan diri Itulah sebabnya banyak manusia Saya tidak perlu juru selamat Saya bisa selamat dengan Dengan kekuatan saya sendiri Saya bisa selamat dengan perbuatan baik sendiri Padahal keselamatan tidak bisa dicapai dengan perbuatan baik Keselamatan itu artinya menyatu dengan hidupnya Allah Gimana kita menyatu dengan hidupnya Allah Kalau dengan perbuatan baik kita Siapa kita Hanya kalau Allah mengabatkan hidup itu Baru kita mendapatkan hidup itu Oleh karena itu keselamatan itu harus kasih karungnya Yang datangnya dari atas Bukan pihak sini berusaha mencapai ke atas Tidak akan mungkin Baik Romo Sangat menarik sekali dialog kita pada saat ini Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Terima kasih Pemirsa Cahaya Pengharapan Kita akan melanjutkan dialog yang menarik ini Setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa Cahaya Pengharapan Kembali lagi bersama dengan saya Dan Romo Daniel Biantoro Dengan tema yang kita bawakan pada hari ini Yaitu Makna miskin di dalam roh Tadi Romo sudah menjelaskan Bahwa keselamatan yang kita dapatkan Harus kita terus kerjakan Dan salah satunya adalah Dengan memiliki sikap hati Yaitu miskin di dalam roh Mungkin Romo bisa menjelaskan lebih jauh Tentang makna ini Jadi seperti saya katakan tadi Kalau kita diperintahkan untuk miskin dalam roh Berarti roh kita itu kaya Tapi kaya-nya bukan dengan kaya yang positif Kayanya dengan kaya yang negatif Sehingga kalau kita biarkan membuat kita tenggelam Maka kekayaan ini harus dibuang Keluar dari diri kita Dan itu dikatakan dalam kolose pasal yang keempat Tiga lah bukan keempat Di dalam kolose pasal yang ketiga Dikatakan demikian Ayatnya yang ke-10 Mulai di 9 dan 10 Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yaitu benih tadi Yang terus menerus diperbarui Berarti tidak ada hentinya kita mengerjakan pembaruan itu Untuk memperoleh Bahasa aslinya sebenarnya bukan pengetahuan Pengetahuan ya Coba saya lihat bahasa aslinya disini Untuk mendapatkan pengetahuan Menurut gambar dari yang menciptakannya Yang berarti kalau begitu Karena tadinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan ikibat dosa gambar itu mengalami rusak Keselamatan berarti memulihkan gambar tadinya Gambar ini telah dirusak dengan hawa nafsu Oleh karena itu yang dibuang adalah hawa nafsu itu Yang sudah terlanjur menempel pada roh Menjadi benalu pada roh itu Sehingga roh ini bukan kaya dengan kebaikan Kaya dengan keburukan Dan itulah sebabnya dikatakan dalam epesus pasal 4 Pemikiran yang sama kita jumpai disana Ayat yang ke-22 Sampai 25 Yaitu bahwa kamu Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Jadi inilah yang menjadi kargonya kapal kehidupan ini Hawa nafsu yang memenuhi roh kita Dan ini akan menenggelamkan kita Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu Bahasa selinya Supaya kamu dibarui di dalam roh dari mus-mus Inti dari rohnya Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan Menurut kehendak Menurut kehendak Kata kehendak itu bukan disitu Coba kita lihat di dalam bahasa selinya juga disini Keendisaste tonkenon antropod Dan mengenakan manusia baru Tonkatateon ketis tenda Yang diciptakan menurut Allah Maksudnya menurut gambar Allah tadi Jadi kita dikembalikan kepada tujuan semula ketika diciptakan Nah Karena kita mau dikembalikan kepada itu Maka diperintahkan di dalam ayat yang ke-25 Karena itu buanglah Nah ini Dusta Dan berkatalah benar Seorang pada yang lain Karena kita adalah sesama anggota Orang yang ayat 28 Orang yang mencuri Jangan lagi mencuri Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi miskin dalam roh artinya Kita membuang Benalu-benalu Hawa nasuh Yang ada di dalam roh kita ini Berarti mengerjakan keselamatan artinya Mengelola batin Mengerjakan keselamatan artinya Menghilangkan semua kecongkakan dan kesombongan kita Kita merasa paling benar Kita merasa mampu ini dan itu Dan akhirnya kita merasa Hanya oleh kasih karuni Allah Saya dapatkan ini Sebab keselamatan bukan sekedar masuk surga Keselamatan itu ambil bagian dalam kudrat ilahi Ambil bagian dalam hidupnya Allah Kalau yang punya kehidupan yang tidak memberi Gimana bisa merebut Kita tidak bisa beli hidupnya Allah itu Dengan perbuatan baik kita Walaupun agama dan perbuatan baik Ideologi Tidak dapat menyelamatkan kita Sebab kelemah keselamatan itu adalah Ambil bagian dalam hidupnya Allah Kalau yang punya hidup ini tidak memberikan kepada kita Dan itulah sebabnya Keselamatan ini hanya mungkin oleh kasih karunnya Dan kasih karunnya itu adalah energi ilahi Yang bekerja di dalam kita Melalui kerelaan kita Untuk merendahkan diri kita kepada Allah Dengan memiskinkan roh kita Dari semua isi-isi yang negatif tadi Kesadaran ini perlu sekali Oleh karena itu keselamatan itu dikatakan adalah hanya kasih karunia Dikatakan dalam episode pasal 2 Episode pasal 2 ayatnya yang ke 8 dan 9 Sebab karena kasih karunia di dalam tradisi gereja timur Yang disebut kasih karunia itulah Karya daripada energi Allah oleh roh kudus di dalam kita Yang mengubah kita Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan Jadi yang menyelamatkan yang membuat kita bisa menyatu Dengan kudusnya ilahi kasih karunia ini Energi ilahi Oleh iman Iman itu cara menerima kasih karunia tadi Karena ini kasih karunia diberikan secara cuma-cuma Harus ada tangan yang mau menerima Dan tangan batin yang menerima itulah iman Iman Yakinan ya Terus Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Usaha apapun tidak akan kita bisa merebut hidupnya Allah Hanya melalui iman Hanya melalui penyerahan Hanya melalui kerelaan Kita membuang segala kesombongan kita Kepohongan kita Untuk rela menerima kasih karunia Allah Baru itu terjadi Makanya Dikata bukan usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Pekerjaan apapun Yang kita lakukan Yang kita anggap besar Kalau dibandingkan kekudusan Allah Itu nol Yang kita hadapi adalah Allah yang Maha Kudus Maka kita tidak bisa melakukan transaksi seperti dagang Saya belilah Hidupmu itu dengan perbuatan baik saya Tidak mungkin itu Kita hanya berharap Belas kasihan Allah Kita hanya berharap kasih karunia Allah Bukan perbuatan kita Ya Baik Romo Kita sudah belajar dari firman Tuhan Bahwa kasih karunia Allah Yang menyelamatkan kita Dan kasih karunia itu harus kita lanjutkan dalam kehidupan kita Dengan mengambil bahagian dalam kodrat ilahi Kita akan lanjutkan dialog kita Romo Dalam segmen yang berikutnya Pemirsa Cahepang Harapan Dimanapun Anda berada Kita akan melanjutkan Dialog dan sharing yang menarik ini Setelah kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini Pemirsa Cahepang Harapan Kembali lagi Dalam dialog kita bersama Romo Daniel Biantoro Dengan tema Makna miskin dalam roh Bagaimana kita bisa melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai orang percaya Romo Jadi setelah kita merasa Bahwa kita tidak mampu apa-apa Kita menerima kasih karunia Maka selamat itu diberikan Maka dikatakan Berbagialah orang yang meskin di dalam roh Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Karena diberikan oleh Allah Nah caranya gimana? Ayat 2 ayat 4 Berbagialah orang yang berduka cita Kata berduka cita ini dalam bahasa-bahasa Pethundes Pethundes itu dari kata pentos Pentos itu penyesalan yang mendalam Akibat tidak mampu mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan Berarti kalau gitu duka citanya bukan duka cita karena kehilangan uang Atau barangnya dicuri maling bukan itu Duka cita disini duka cita rohani Akibat menyadari di dalam roh itu Rohnya tidak mampu membuang semuanya itu Duka cita ini ditunjukkan dengan pertobatan Saya merasa menyesal, saya buang ini, saya bertobat Nah kalau saya sudah bertobat, menyesal, berduka cita Disitu kita menerima penghiburan Karena mereka yang akan dihibur Berarti kalau gitu Cara membuang itu adalah bertobat membuang semuanya ini Meninggalkan apapun yang tadinya kita lakukan Untuk menapak di jalan perintah Tuhan Kata bertobat itu bahasa Arab Tobat Dan itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani Tesubah Tesubah itu dari kata sub artinya berbalik Berbalik dari jalan dosa Menunggu jalan kekudusan Berbalik dari jalan ego Menunggu jalan penyerahan kepada Allah Jadi perkembangan Kristen hidup Kristen bukan sekedar apal ayat Alkitab Pada akhirnya adalah pengelolaan batin ini Makanya dikatakan dalam Markus pasal 7 Ayat 21 sampai 23 Dikatakan begini Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinahan Keserakahan Kejahatan Kelijikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua hal jahat ini timbul dari dalam Dan menajiskan orang Jadi kalau gitu Kalau kita ingin kudus Berarti harus meninggalkan Yang nazis Yang nazis itu adalah keluarnya dari dalam Yang merupakan bentuk macam-macam hawa nafsu tadi Jadi menjadi miskin dalam Meruah artinya Kita miskin dari hal-hal hawa nafsu yang menguasai diri kita Adalah keliru kalau menjadi Kristen yang ditekan harus dapat berkat Jaspani dan siapa yang tidak mau berkat tapi bukan itu tujuan Kristen Tujuan hidup Kristen adalah untuk mencapai kehidupan ilahi Untuk menguduskan diri Untuk hidup dalam ketahatan Untuk hidup di dalam yang benar Ya terima kasih Romo buat penjelasannya yang sangat menarik Dan memang ini menjadi tugas kita sebagai orang percaya Selama kita hidup di dunia Untuk terus melakukan kehendak Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus Mungkin sekarang Romo bisa memberikan kesimpulan dari renungan kita Dialog kita pada hari ini Yang bisa menguatkan pemirsa di rumah Kesimpulan yang saya berikan adalah Jadilah Kristen yang benar Jadi dimanapun saudara di dalam status kehidupan saat ini Allah selalu menunggu saudara Apapun keadaan saudara Allah bisa mengubah saudara Sehingga saudara kembali kepada dia dalam pertobatan Dan rahmatnya selalu tersedia untuk saudara Kembalilah kepada dia Datanglah kepada dia Jangan teruskan hidupmu yang keliru itu Jangan teruskan hidup yang hanya menuruti hawa nafsu Hwa nafsu hanya akan membawa kehancuran Mengapa ada banyak orang korupsi? Karena hawa nafsu ketamaan Berarti hawa nafsu itu merusak Secara global Secara nasional Maupun secara pribadi Oleh karena itu hidup Kristen harus mengelola batin itu Meninggalkan Dan membuang segala hawa nafsu Biarlah firman ini boleh mendapat tempat kepada anak-anakmu yang mendengarkan Dan mereka mendapatkan Sentuhan dari rohmu untuk rela hidup bertopat dan kembali kepada engkau Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Terima kasih Romo Terima kasih Tuhan berkati Demikianlah pemirsa cahaya pengharapan Kita sudah menyaksikan Ulasan firman Tuhan Diskusi yang menarik Supaya kita semakin Menjadi orang-orang yang miskin Di hadapan Allah Miskin di dalam roh Kiranya roh kudus memampukan kita Untuk melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupan kita Sampai berjumpa di dalam program Cahaya pengharapan yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Karena dia ber赔 Tuhan semuanya He is Givet With the Grifful heart Givet To the Holy One Givet Because he's given Jesus Christ His Son And now Let the We Say I am Thrown Let the Poor say I am We Because of what The Lord Has done For us Guilty Dengan Hati Besyukur Pada Alah yang Kudu Syukur Syukur Diberikan Karena Anaknya Anaknya Yesu Dengan Hati 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 Bersyukur Hati Pada Alah yang Kudu Syukur Diberikan Anak 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 Yesu Anak Anak Because of what the Lord has done To run Kiri yang lemah berkata Ku kuat yang miskin berkata Ku kaya karena perbuatannya Pada kita syukur